Selama seluruh dunia, ini yang mungkin akan mengganggu apa yang menjadi kesepakatan kita sebagai bangsa Indonesia bahwa kita tidak menggantungkan loyalitas kita kepada seorang pemimpin di luar Indonesia. Pengaruh ini pula yang harus diluas padai oleh pemerintah Indonesia. Polisi sejauh ini masih terus memantau jaringan dan pengaruh ISIS di Indonesia. Kepala Bidang Penerangan Umum Mabespori, Agus Rianto, meminta warga mewaspadai keberadaan kelompok ini. Kita masih terus melakukan pemantauan dan monitoring. Apakah benar? Karena apabila kita hanya mendengar, melihat, membaca di media sosial, di situs, website. Laporan terakhir Badan Nasional Penanggulangan Teror atau BNPT menyebutkan, Saat ini sudah ada sekitar 30 orang WNI yang bergabung dengan ISIS di Timur Tengah. Kepala BNPT Ansyad Mbai mengatakan, sebagian dari WNI itu merupakan residivis kasus terorisme. Ansyad menegaskan, ISIS merupakan organisasi teror yang keberadaannya harus diwaspadai. Memang urgent sekali itu, karena ISIS ini sebetulnya, kalau kita melihat tujuannya, itu tidak lain kelanjutan daripada Al-Qaeda. Ya kita sudah tahu Al-Qaeda lah yang menginspirasi banyak kelompok di Indonesia ini melakukan aksi teror. Nah kan, kalau menurut rekan-rekan di beberapa negara Arab sana, seperti Mesir, Jordan itu, itu terang-terangan menyatakan bahwa ISIS ini justru lebih berbahaya daripada Al-Qaeda Osama bin Laden. Karena waktu Osama bin Laden itu, musuh utamanya itu ya barat. Nah sedangkan, sejak Aiman Jawahiri ini membentuk jabat Al-Nusra, kemudian muncul ISIS ini, itu justru diperintahkan menyerang negara sendiri, negara-negara Islam, yang menurut kacamata mereka belum berdasarkan syariat Islam versi mereka. Melihat catatan ansat pembayai ini, pemerintah memang tidak boleh membiarkan jaringan organisasi teror berkembang lebih besar. Seperti kata tokoh Muhammadiyah, Syafi'i Ma'arif, umat beragama diminta untuk menggunakan hati murani dan akal sehat dalam membaca gerakan bergerup agama yang mengancam keberagaman Indonesia sebagai sebuah bangsa. Banyak gerakan-gerakan yang atas nama agama, tika lakuannya melebihi pereman. Melalui kekerasan, semacam. Di samping itu, aparat harus siap-siap agama hadapi. Jangan diberikan berkembang. Saya katakan, pangkas pada kunjung. Belum berkembang, dia sudah dipangkas dulu. Oleh masyarakat yang gampang tertipu, pakai akal sehat, pakai hati nurani, sebelum kita mendukung suatu-suatu yang apa sunyi, itu kan teror, gerakan teror ya, yang atas nama agama. Pancasila rumah kita rumah untuk kita semua nilai dasar Indonesia rumah kita selama... Terima kasih telah menonton!